ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel petani muda teman-teman ya apa kabar kawan-kawan petani semuanya semoga dalam keadaan sehat dan dilunduni oleh awaswahanahu wa ta'ala ataupun yang sedang menerima cukupan sakit semoga segera sembuh dan diangkat penyakitnya oleh awaswahanahu wa ta'ala baik teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pengocoran yaitu umur 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 ini umur 5, 10, dan 15 kebetulan tanaman kami ini sudah menginjak umur 5 hari setelah tanam teman-teman ya jadi kami akan menggunakan puspat, asam amino, dan boron ini metode penanaman musim kemarau teman-teman ya dan ini sudah kocor umur 5, 10, 15 ini ada bahannya ini ada boron teman-teman ya dan ini ada santagro ini kandungannya puspat dan untuk asam amino kami direkomendasikan menggunakan ini kemarin oleh Prof. Udin ya amino terima kasih untuk sekilas ini tanamannya seperti ini teman-teman ya tanamannya seperti ini ini umur 5 hari setelah tanam jadi untuk yang di tengah ini kami tidak jadi tanam itu umat teman-teman karena kemarin itu benih cabai kami sisa 2 bagi teman-teman ya jadi kami tanam di selah-selah ini ya di tengah-tengahnya dan ini full cabai untuk kendalanya ini ada ini teman-teman ya seperti ini teman-teman ya dan kami sudah konsultasi sama Prof. Udin ini katanya efek dari cuaca ya sanggung panasnya itu jadi as meromong gitu teman-teman ya kenamulsanya ini terus ada lagi kendala wah memang banyak kendala ini kalau musim kemarau seperti ini teman-teman ya ini ada juga yang seperti ini ini juga efek dari musim kemarau ya teman-teman ya sanggung panasnya kalau untuk bubusnya itu bagus teman-teman ya jadi kendalanya itu hanya di musim saja ini kalau kemarau memang agak apa namanya ya agak ribet lah dalam penanamannya teman-teman ya harus rajin-rajin meniram ngocor ya ini seperti ini teman-teman ya ini umur lima hari setelah tanam teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya kendalanya nah ini daunnya itu kering teman-teman ya efek dari ini pantulan mulza mungkin ini tapi muka saja bisa tumbuh dengan bagus teman-teman ya oke untuk pengocoran lima hari setelah tanam ini kami menggunakan ini ada yang namanya boron teman-teman ya tadi saya telepon sama Prof. Udin katanya disuruh pakai takaran yang dua sendok saja ini ini kan tulisannya tiga sendok jadi disarankan dua sendok saja untuk pertangki dua puluh liter teman-teman terus untuk pospartnya ini kebetulan menggunakan santagro ya ini monoamonium pospart untuk teman-teman ya ini tiga sendok teman-teman dosisnya dosisnya disuruh untuk menggunakan tiga sendok terus ini asam amino teman-teman ya kebetulan merek dagangnya aminozu ini disuruh satu tutup saja teman-teman oke kita buka teman-teman ya untuk asam amino nya itu satu tutup teman-teman ya oke kita lakukan pengocoran di umur lima hari setelah tanam teman-teman ya oke kita takar dulu teman-teman ya untuk pupuknya sebentar sendoknya dimana ya oke teman-teman untuk ini untuk boronnya kita kasih dua sendok teman-teman ya dua sendok saja seperti ini terus untuk pospartnya kita kasih tiga sendok dua dua tiga teman-teman ya terus nanti asam amino nya satu tutup teman-teman kita kasih air dulu ya lupa ini belum kasih air kita kasih air dulu teman-teman jadi memang agak ribet ya kalau penanganan musim kemarau ini teman-teman ya tenaga kita lebih banyak bersifat untuk perawatan tanaman cabai ini di musim kemarau teman-teman tapi alhamdulillah ini lokasinya dekat dengan air jadi gak ribet sekali kita kocok dulu untuk asam amino nya teman-teman terus dosisnya satu tutup jadi boron dua tutup terus apa namanya itu buatnya tiga sendok boron dua sendok terus asam amino satu tutup kita kasih satu tutup seperti ini kita campur teman-teman ya oke terus kita tutup setelah itu kita persiapkan untuk di tangki nya teman-teman ya tangki nya kita kasih air dulu seperti biasa supaya ini menyatu dengan airnya cepat larut oke cukup untuk larutannya kita masukkan ke tangki juga ini teman-teman ya untuk campuran boron terus pospat dan asam amino teman-teman ya jadi untuk kocor umur lima hari setelah tanam kita kocor tiga unsur itu teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim semoga nanti hasilnya bagus teman-teman ya menyerupai tanaman milik profesor tanaman cabai atau profudin teman-teman oke kita kasih air lagi sampai penuh bismillah oke kita mulai dari sini teman-teman ya jadi untuk dosis seperti biasa teman-teman ya sekitar kurang lebih 100 mili teman-teman ya 100 mili saja sudah cukup atau ukuran air mineral yang paling kecil itu teman-teman ya seperti ini kocor umur lima hari setelah tanam menggunakan boron pospat dan asam amino teman-teman ya untuk dosis boron dua sindok terus pospatnya itu tiga sindok dan untuk asam aminonya satu tutup teman-teman ya semoga nanti hasilnya bagus di musim kemarau metode full dari profesor tanaman cape atau prof udin teman-teman ya mungkin cukup sekian dulu video dari kami jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang belum ikuti terus channel kami untuk melihat perkembangan tanaman cape milik kami full metode dari profesor tanaman cape kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati